Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono membuka kegiatan Borneo Forum ke-7 yang dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Danum, Palangkaraya pada Jumat 28 Juni 2024. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran beserta jajaran Forkopimda Kalimantan Tengah, anggota DPDRI Agustin Teras Narang, Ketua Umum GAPI Pusat Edi Martono, Wakapolda Kalimantan Tengah Birjen Paul Agung Budijono, dan tamu undangan lainnya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh gabungan pengusaha kelapa sawit atau GAPI dan Kalimantan Tengah, dipercaya sebagai tuan rumah Borneo Forum ke-7 tahun 2024 yang dihadiri oleh perwakilan GAPI seluruh Indonesia. Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan kegiatan ini sangat penting dalam membahas terkait industri perkebunan kelapa sawit dan membahas jaringan solusi dan evaluasi yang terbaik. Ini acara yang penting, sebuah gelaran tahunan yang diselenggarakan dalam rangka membahas berbagai isu terkait industri perkebunan kelapa sawit. Pastinya ada masalah, tapi juga pasti ada progres yang perlu kita juga bahas, evaluasi, dan carikan solusi yang terbaik. Ketika saya mendengarkan, apa yang menjadi masalah utama perkebunan kelapa sawit secara umum adalah produksi yang menurut, padahal permintaannya makin tinggi. Dan ada sejumlah isu yang harus kita kelola bersama, termasuk lahan-lahan yang seharusnya bisa berproduksi secara optimal di Kalimantan Tengah, Sekalimantan, maupun di tempat-tempat lain, kita tahu di Sumatera, tempat-tempat lain juga banyak lahan-lahan yang potensial untuk produktivitas kelapa sawit. Ini penting untuk kita cari solusinya, karena kalau tidak, lahannya berkurang, sedangkan masyarakat juga membutuhkan sekali lapangan pekerjaan, kesejahteraan, termasuk agar industri kelapa sawit ini juga semakin maju dan berkembang. Dijelaskannya, yang menjadi masalah utama perkebunan kelapa sawit secara umum adalah produksi yang menurun, padahal permintanya semakin tinggi. Selain itu, ada sejumlah isu yang harus dikelola bersama lahan-lahan yang seharusnya bisa berproduksi secara optimal di Kalimantan Tengah. Sementara itu, Sekretaris Gabki Cabang Kalimantan Tengah, Bernhard Rizal Setiawan, dalam pelaksanaan acara Forum Borneo sangat bersyukur dan langsung dihadiri oleh Menteri ATR BPN RI berjalan dengan lancar. Harapannya dengan kegiatan Borneo Forum 7 ini, lebih lagi kami mengkampanjengkan tentang industri kelapa sawit yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di Kalimantan Tengah ini secara baik, sehingga lebih dikenal oleh masyarakat puas, khususnya generasi muda yang ada di Kalimantan Tengah maupun yang ada di nasional Indonesia. Beserta yang hadir membudak dan auranya berbeda ketika dihadiri oleh para pejabat dan Menteri ATR BPN dan semua berkumpul di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, INews melaporkan.